Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya hamba Allah dari Aceh mau bertanya Kalau orang puasa muntah dengan sengaja akan batal puasanya Buya Misalkan orang ini dirukyah dan sudah hampir pasti setiap dia dirukyah itu muntah Maka apakah muntahnya itu termasuk disengaja apa bukan Buya Dan bagaimana dengan keafdolan puasanya Sebelumnya terima kasih Buya Baik Muntah dengan sengaja itu bukan berarti dia harus memasukkan sesuatu ketungguh Al-Quran lalu keluar Jika dia melakukan sesuatu yang hampir bisa dipastikan kalau dia melakukan akan muntah Maka itu dianggap sengaja Karena dia telah mengambil sebabnya Sigat gigi di siang hari bulan Ramadan makruh Tidak membatalkannya Tapi kalau dia sadar kalau setiap gigi pasti muntah Maka menjadi batal karena dia tahu sebabnya diambil Dia tahu kalau setiap gigi dia muntah Tahu mohon maaf ini Contohnya jorok biar gak lupa-lupa Ada kotoran ayam Dia tahu kapan dia mencium kotoran awan ayam langsung muntah Muntah sengaja saya pengen cium muntah batal karena dia tahu kalau setiap mencium kotoran ayam dia muntah Atau minyak wangi Satu saja biar minyak wangi yang bagi dia memabukkan pusing Setiap dia mencium minyak itu dia muntah Lah kok dia mengambil mencium? Dia tahu kalau mencium bakal muntah Mau di rukiah? Enggak tahu cara rukiah itu gimana kok bisa muntah? Allah alam saya enggak ngerti ini babnya yang ahli rukiahnya Kalau memang betul dan dia rukiah memang waktu muntahnya tidak disengaja Tapi waktu minta rukiahnya dia sengaja Maka muntah Karena di rukiah ini dan dia tahu setiap di rukiah muntah Maka membatalkannya Berbeda Kalau dia di rukiah pertama biasa gak ada masalah Tapi hari ini tiba-tiba di rukiah muntah Lain cerita Karena bukan kebiasaannya Tapi kalau tahu bahwasannya setiap kali di rukiah dia muntah Maka rukiah baginya gak boleh di seang hari beran-an Ramadan Dan dianggap itu memuntahkan dengan sengaja Tapi kalau orang di rukiah biasa Tapi tak tahunya giliran di rukiah sekarang muntah Yang gak diluar kemampuan dia Maka dianggap tidak sengaja Seperti itu Urusan rukiah semoga kita jujur dalam rukiah Yang biasa rukiah itu adalah baca doa-doa Rukiah itu adalah satu kalimat-kalimat yang dibaca Yang bermanfaat untuk kesembuhan Kalimat dibaca Kalau tidak dibaca namanya bukan rukiah Dibacakan apa saja dari Al-Quran doa-doa Seperti itu Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!